Hai koleksi terhari ini adalah pilau dendron plomani ini jenis plomani yang biasa saya menyebutnya biasa atau reguler ini karena memang ada jenis plomani yang blackface ada juga yang far katanya varigata katanya tapi banyak yang bilang kalau plomani varigata itu tidak stabil varigatanya ini ajalah plomani yang reguler atau yang biasa daunnya seperti ini plomani masih dalam keluarga pilau dendron dia merambat dan ini masih daunnya masih kecil kita pakai media lumut hidup di atasnya buat toppingnya bawahnya tetap pakai media tanah dengan sedikit cekam dan cekam bakar dan lemus bambu ini toppingnya di atas pakai media lumut hidup nah ini masih dalam keluarga pilau dendron ini termasuk jenis plomani daunnya sangat unik sekali karena di di dalam daunnya ada warna silver atau perak Hai nyiprit-nyiprit yang menjadikan daun ini sangat unik sekali yang pelomani yang masih kecil Oke kita cek yang daunnya sudah besar nah ini adalah pilau pilau plomani yang daunnya sudah besar bisa dibandingkan dengan tangankan saya ini plomani yang sudah besar daunnya ini bisa dibandingkan dengan telapak tangan saya motifnya daun seperti ini Hai tetap ada warna peraknya di bagian daunnya untuk tangkainya dia seperti ini tangkai daunnya ini tipis sekali Hai tangkai daunnya tipis sekali dan dis pinggirnya ada kayak bergelombang yang tipis di sepanjang tangkai daunnya yang bagian atas hijau warnanya ada guratan-guratan putih di sepanjang tangkai daun ini yang di bagian belakang daun belakang tangkai dan ini bagian belakang daunnya nah warnanya seperti ini ini ada bergelombang ini tipis sampai bawah sampai ke batangnya nah kalau jenis pilau plomani seperti ini ruasnya memang sangat sempit sekali per ruasnya itu jaraknya sangat sempit sekali kalau kita mau memperbanyak kita potong nanti berdua ruasnya itu cukup cukup sulit dan harus jeli untuk memotongnya agar tidak terkena tunasnya ini seperti ini ini baru ada cinggit nambah daun satu sudah berdaun tiga ini nanti juga merambat ini nanti ini akan ke atas atas ini kalau ada turusnya nanti ya akarnya nanti pegangan jamah turus nah ini pilau dendron plomani kita pakai media umus bambu dengan tanah ini saya kasih umus bambu full humus bambu tapi yang bawah ini masih pakai sekam sekam lapuk yang atas saya topping dengan humus bambu dan tidak saya hujan hujankan kalau yang ini kalau yang kecil tadi itu saya hujan hujankan ini kena hujan kena panas di bawah paranet kalau yang ini tidak saya hujan hujankan dan masih di bawah paranet bawah seng nah ini bentuknya seperti ini untuk tambahan referensi koleksi koleksi tanaman anda pilau dendron plomani ini memang sudah ada yang bisa besar ini pernah lihat di postingan seseorang itu daunnya sudah besar banget dan dia terlihat gagah besar dan gagah tidak dia dari lekuk-lekuk daunnya ini terlihat sangat gagah sekali ini kalau orang ya bina raga ini nah demikian koleksi kita hari ini sampai berjumpa lagi di koleksi kita selanjutnya hanya di sekitar rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih